Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Selamat sore, selamat datang di kediaman resmi Gubernur Gaya Jakarta Terima kasih sudah mengunjungi Jakarta Terima kasih sudah mampir juga di tempat kami Mudah-mudahan perjalanan kali ini jadi pengalaman yang mengesankan Terima kasih sudah mampir di sini Dan saya beberapa waktu lalu mendengar dari Bujanya tentang rencana kegiatan ini Kalau disebut tadi Rasanya kurang pas ya Karena seberama ini juga urusinya Jakarta fokusnya juga Nasional Nah soal pencalonan itu adalah ranahnya partai politik Jadi saya menghormati proses yang sedang berlangsung di partai-partai politik Dan mereka serius membicarakan tentang Rencana-rencana untuk pemilu, pilpres itu dengan rasa tanggung jawab Saya mengikuti itu Jadi kita tunggu saja Setelah mereka nanti punya keputusan, punya rencana Baru nanti kita bisa komentar lebih jauh Sekarang kita belum bisa komentar Yang kedua tadi soal kepulauan Kota Jakarta itu punya 111 pulau Namanya Kepulauan Seribu Ada 11 yang berpotuni Dan kalau boleh saya sampaikan Inilah yang kemudian menjadi salah satu prioritas kita Di pulauan seribu sekarang ini Dibangun Fasilitas air bersih Yang airnya lebih baik berbeda di daratan Jakarta Karena pakai sistem SWRO Sea Water Reverse Osmosis Di mana air laut diubah Supaya bisa jadi air minum Kemudian sistem dry nozzle Seluruh rumah-rumah di Kepulauan Seribu itu Mereka punya sistem pembuangan air Pemelan libah Dan diproses limpahnya Lebih baik berbeda di Jakarta Yang ketiga Dibangunkan jak grosir di sana Apa jak grosir itu? Kita punya pasang Indon namanya Kramajati Dulu warung-warung di Kepulauan Seribu itu Kalau pada belanja itu datang ke daratan Sehingga ongkosnya mahal Harga makanan di sana menjadi mahal Yang kami lakukan kami pindahkan pasarnya Pasar Indonnya itu grosirnya Dipindahkan ke Pulauan Seribu Jadi ongkos ke Pulauan Seribunya ditanggung oleh pemerintah Warung-warung belanjanya dari jak grosir ini Dengan adanya jak grosir itu Maka biaya hidup di Kepulauan Seribu langsung Murut Dan yang boleh belanja adalah warung Pemilinya Bukan warga langsung Supaya tidak merusak Perekonomian Yang ada disitu kan warung-warung langsung tutup Kalau mereka bisa belanja Di grosir Jadi kita menjaga Tidak mau merusaknya Yang nanti bisa dilihat loh Di banyak tempat disini Ada yang terlihat secara fisik Ada yang tidak bisa difoto Yang tidak bisa difoto itu maksudnya Bukan goib ya Tapi kami Terima kasih Teman-teman menyempatkan Dan saya Mencampaikan bahwa Jakarta Selama beberapa waktu ini Kami mencoba untuk Melakukan Perubahan Bukan dari aspek Fisik Saja Bukan dari Aspek Sintemnya Gejala-gejalanya Tapi akar Masalahnya Solusinya nanti pasti panjang Tapi Teman-teman Nanti bisa saksikan Di Jakarta ini Salah satu tantangan utama Di kota kita ini kan Kemacetan Kenapa macet? Karena Kendaraannya Jumlahnya ambil sama dengan orangnya Orangnya 11 juta Kendaraannya tercatat 16 juta Kalau Tercatat itu Asumsikan 5 juta sudah keluar Jakarta Berarti 11 juta disini 11 juta orang 11 juta Kendaraan Nah bisa dibayangkan Situasinya Kenapa itu terjadi? Karena selama ini Kita Menyerahkan Urusan transportasi Pada setiap keluarga Pada setiap keluarga ini Kami Pemerintahan Membangun Penjalannya Silahkan Anda Beli mobilnya Beli motornya Mudah-mudahan Punya motor Mobil yang baik Tapi kita Tidak menyediakan Kendaraan Untuk warga Indikasinya apa? Kendaraan umum Nah pas lagi BPM naik Tidak ada kendaraan umum Lalu teman-teman boleh lihat Transportasi umum Kalau boleh Nyobain Carlinggo Nyobain Carlinggo itu adalah Sistem transportasi Kita Ini namanya nih Carlinggo Ini adalah Sistem transportasi Yang menyambungkan 95% Wilayah Carlinggo 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 Carlinggo